Di antara para suhada, ada orang yang tertahan, sehingga tidak bisa masuk surga. Mereka bertahan karena mempunyai utang atau sebab lainnya. Kedua, roh yang bertahan di abang pintu surga. Ketiga, roh yang bertahan di kuburnya, seperti hadis tentang orang yang mencuri mantel, lalu dia mati sahid di peperangan. Orang-orang pada saat itu berkata, selamat bagi dirinya yang mendapat surga. Nabi SAW bersabda, Dimanakah keperadaan roh setelah mati? Pertanyaan mengenai roh sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Ajal menjadi sesuatu yang pasti bagi makhluk Allah di muka bumi. Jadwal kematian manusia sudah ditetapkan ketika masih berada di dalam kandungan ketika roh ditiupkan oleh malaikat. Seberapa kuat pun perlindungan yang manusia buat, dia akan mati tak kala malaikat maut sudah datang untuk mengambilnya. Dalam kondisi ini, roh pun harus berpisah dengan jasad. Kemana sebenarnya keberadaan roh setelah mati hingga kiamat datang? Pertanyaan mengenai roh sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Allah SWT pun memerintahkan Rasulnya untuk menjawab, Roh itu adalah urusan roh pikku. Quran Surat Al-Isra ayat 85 Dari kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, cukup banyak fenomena kehidupan rohani dalam arti suatu alam tersendiri yang berbeda dengan kehidupan alam nyata ini. Tapi masih banyak masalah yang tersamar. Sementara, banyak orang mendapatkan penjelasan. Seh Ibu Nuhayim Al-Zawzi dalam kitabnya, Roh hendak mengangkat fenomena ini. Dalam pembahasan tentang bab tersebut, Ibu Nuhayim memulai dengan pertanyaan, Apakah roh itu berada di langit atau di bumi? Apakah roh berada di surga atau neraka? Apakah ia dititipkan di badan yang bukan badannya yang lalu ditempati, lalu disiksa atau diberi kenikmatan di dalam badan itu? Ataukah roh berdiri sendiri dalam artian terlepas dari badan? Ibu Nuhayim menjelaskan, Nabi SAW mengabarkan bahwa roh-roh itu layaknya pasukan yang dikerakan. Selagi roh-roh itu saling mengenal, maka ia bersatu. Selagi roh-roh itu saling mengingkari, dia akan berselisih. Allah SWT juga mengambil janji dan kesaksian tentang rububia dengan keberadaannya sebagai makhluk yang dibentuk dan mempunyai akal. Sebelum Allah memerintahkan para malaikat bersujud kepada Adam, dan sebelum memasukkan roh itu ke dalam badan, badan pada saat itu berupa tanah dan air. Mereka lalu ditempatkan Allah menurut kehendaknya, yaitu di Barzah, yang juga menjadi tempat kembalinya setelah meninggal. Allah SWT kemudian membangkitkan sekumpulan demi sekumpulan roh. Mereka ditiupkan ke dalam badan yang bermula dari mani, hingga Ibn Hazam berkata, Jadi benar, bawah roh-roh itu merupakan badan yang membawa tujuh tujuan untuk saling mengenal atau saling mengikari. Mereka menyadari telah diistimewakan. Allah pun menguji mereka di dunia menurut kehendaknya. Lalu mematikannya, mereka kembali ke alam Barzah, seperti yang dilihat Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'rod di langit dunia. Di sana, roh orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan berada di sebelah kanan Adam, dan roh orang-orang yang mendapatkan penderitaan berada di sebelah kiri Adam. Hal ini terjadi ketika terputus dari segala unsur. Sementara, roh para nabi dan syuhada langsung ditempatkan di surga. Seh Ibn Hayim Al-Jawzi menjelaskan, roh-roh itu berbeda tempatnya di alam Barzah. Di antaranya, roh yang ada di iliyin paling tinggi, di ala malah ul alah, yaitu roh para nabi. Jika dipetakan, Ibn Hayim menegaskan, hadis dan atzar tentang masalah roh merupakan kebenaran. Sebagian membenarkan sebagian yang lain. Permasalahannya terletak pada pemahamannya, dan mengetahui masalah jiwa dan hukum-hukumnya. Keadaan jiwa dan roh berada dengan keadaan badan. Keberadaannya di surga dan di langit yang sampai ke serambi kubur, badan berada di dalam kubur yang bergerak cepat, berpindah naik dan turun. Roh ini dibagi menjadi roh yang bebas, ditahan, tinggi, dan rendah. Setelah berpisah dengan badan, roh itu bisa sehat dan sakit, bahagia dan menderita, merasakan kenikmatan dan siksaan lebih dari apa yang dirasakan ketika masih berada di badan. Ada penderitaan, siksaan, sakit, dan kerugian di sisi lain. Ada kenikmatan, kebebasan, dan ketentraman. Keadaannya di badan serupa dengan janin di perut ibu. Setelah roh itu keluar dari badan pun, serupa dengan keadaan janin yang keluar dari perut ibu. Adapun, Ibu Nohayim membedakan keberadaan roh-roh selain para nabi itu sebagai berikut. Pertama, roh-roh yang berada di badan, burung berwarna hijau yang berlalu-lalang dan pergi di surga menurut kehendaknya. Ini adalah roh para syuhuda. Tetapi, itu pun tidak berlaku bagi mereka semua. Di antara para syuhada, ada orang yang tertahan, sehingga tidak bisa masuk surga. Mereka bertahan karena mempunyai utang atau sebab lainnya. Kedua, roh yang bertahan di abang pintu surga. Ketiga, roh yang bertahan di kuburnya, seperti hadis tentang orang yang mencuri mantel, lalu dia mati sahib di peperangan. Orang-orang pada saat itu berkata, selamat bagi dirinya yang mendapat surga. Nabi SAW bersabda, menimpali, demi yang diriku di tangannya. Sesungguhnya mantel yang dia ambil itu menyalakan api di dalam kuburnya. Keempat, roh yang berada di pintu surga. Roh, kategori ini seperti disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, para syuhada bersabda, para syuhada berada di atas aliran sungai di pintu surga, dalam tenda berwarna hijau. Rejeki mereka keluar dari surga setiap pagi dan petang hari. Hadis ini diduayatkan oleh Imam Ahmad. 5. Roh yang tertahan di bumi. Roh ini tidak bisa naik ke al-mala'ul'alah. Roh ini terhinah dan terkait dengan bumi. Ibn Nuhayi menyebut, jiwa yang memiliki sifat bumi tidak akan bisa berkumpul dengan jiwa yang memiliki sifat langit. Sebagaimana keduanya tidak bisa berkumpul ketika berada di dunia. Jiwa yang selagi di dunia tidak mau mencari makrifat tentang robnya, tidak mencintainya, tidak menyebutnya, tidak bersanding bersamanya, dan tidak takharut kepadanya. Jiwa itu memiliki sifat bumi dan terhina. Dia tidak akan beralih dari bumi itu. Sebaliknya, jiwa yang memiliki sifat ketinggian selagi dia di dunia senantiasa mencintai Allah, menyebut namanya, takharut kepadanya, dan bersanding dengannya. Setelah roh itu berpisah dari badan, ia berkumpul dengan roh-roh yang lain yang memiliki sifat yang sama. Allah menjadikan roh mukmin bersama roh-roh yang lain, yang bagus bentuknya setelah roh berpisah dari badan. Ia akan mencari bentuknya dan berpasangan serta orang-orang yang memiliki amal yang sama. Mereka kemudian bersama-sama berada di tempatnya. Keenam, roh yang berada di dalam tungku api, yakni roh yang para pezinah, lelaki dan perempuan. Ketujuh, roh yang ada di sungai darah dan berenang di sana, roh itu dilempari batu setiap kali ia akan keluar dari sungai darah itu, walau hualam. Semoga, video-video kami ini bermanfaat untuk kita semua, dan menjadi suatu pelajaran bagi kita yang masih hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.